assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys di video kali ini saya akan membahas about noun yaitu kata benda baik sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu my name is amelia i'm from faculty of tarbia islamic education oke guys sekarang kita akan bahas apa itu noun noun atau kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan nama orang nama tempat atau nama suatu benda atau segala sesuatu yang dibendakan jadi guys yang termasuk nama orang atau nama tempat nama suatu benda itu termasuk ke dalam noun oke mungkin sampai sini dapat dipahami apa itu noun and next kita masuk ke jenis-jenis noun baik disini ada dua jenis noun yang pertama countable noun dan yang kedua uncountable noun apa sih countable noun itu saya akan jelaskan apa itu countable noun oke one countable noun countable noun adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka biasanya benda-benda atau hal yang termasuk countable noun berbentuk padat atau berwujud nyata countable noun punya bentuk tunggal atau singular dan jama atau plural dalam bentuk tunggal countable noun biasanya didahului dengan e atau n nah disini saya contohkan yaitu ebook apple and door mungkin sampai disini kita semua paham apa itu countable noun nah baik kita masuk ke jenis noun yang kedua yaitu uncountable noun apa sih uncountable noun itu uncountable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dapat dihitung dengan angka disini saya ambil contohnya yaitu sugar atau gula nah disini sama kita tahu bahwa gula itu tidak dapat dihitung satuannya dengan angka dan contoh yang kedua ada water yaitu air dan yang ketiga sel yaitu garam nah mungkin sampai disini yang dapat saya jelaskan mengenai noun semoga kita semua dapat memahaminya dan lebih paham lagi mengenai noun termasuk jenis-jenis noun dan contoh-contoh noun nah disini ada sebusuk ke teks yang di dalam teks ini mengandung noun nah disini kita akan cari dimana noun atau apa noun yang terkandung di dalam teks ini oke teks ini berjudul the noun and the dove baik saya akan bacakan teks ini one hot day and and was searching for some water after walking around for some time she come to a spring to reach the spring she had to climb up a blade of grace while make her way up she sealed and fell into the water she could have the round if a dove up a near bee tree had not seen her seeing that the yarn was is trouble the dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the water near the settling and the yarn moved towards the leaf and climb up there soon it carried her safely to dry ground just at that time the hunter nerby was throwing out his net towards the dove helping to trap it gushing what he was about to do the yarn quickly beat him on the hill feeling the pain the hunter dropped his nap the dove was quick to fly way to 70 nah baik terjemahan dari teks ini ialah suatu hari yang panas semut sedang mencari air setelah berjalan ke sekitar untuk beberapa waktu dia datang ke mata air untuk mencapai musim semi dia harus memanjat rumput sementara membuat jalan ke atas dia terpeleset dan jatuh ke dalam air dia bisa tenggelam jika burung merpati di atas pohon di dekatnya tidak melihatnya melihat bahwa semut dalam kesulitan burung merpati cepat memetik daun dan menjatuhkan ke dalam air dekat semut berjuang semut bergerak menuju daun dan naik ke atas segera dilakukan dengan selamat ke tanah kering hanya saja seorang pemburu di dekatnya membuang jaring ke arah burung merpati berharap untuk menjebaknya menebak nebak apa yang akan ia lakukan semut cepat menggigit tumitnya merasa sakit pemburu menjatuhkan gawangnya merpati pun terbang ke tempat yang aman oke guys nah dari terjemahan teks ini mari sama-sama kita mencari noun yang terdapat di dalam teks tersebut nah disini yang saya pahami noun yang pertama ialah semut semut itu termasuk ke dalam noun nah disini saya tidak menggaris bawahi karena mungkin kita semua sudah paham mengenai noun yaitu yang pertama semut dan yang kedua ada air dan yang ketiga ada mata air dan yang keempat ada rumput dan yang kelima ada pohon dan yang keenam ada burung merpati dan yang ketujuh ada gawang ya mungkin hanya ada tujuh noun yang terdapat di dalam teks ini guys nah semut semut ini termasuk ke dalam countable noun yaitu benda yang dapat dihitung dan air water yang tadi telah saya contohkan yaitu air termasuk ke dalam uncountable noun sebab satuannya itu tidak dapat dihitung dengan angka dan yang ketiga ada rumput rumput juga termasuk ke dalam uncountable noun sebab rumput tidak dapat dihitung satuannya dengan angka dan yang kelima ada burung merpati burung merpati termasuk ke dalam countable noun yaitu yang dapat dihitung dan yang keenam ada gawang gawang termasuk ke dalam countable noun yaitu benda yang dapat dihitung satuannya oke mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai noun and thanks for watching my video terima kasih udah nonton video saya and don't forget subscribe this channel riadah course and sampai jumpa di my video selanjutnya see you next time goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh